Ya, Niko dan juga Rika, pasca gugurnya status tersangka atas Ketua DPR Setia Novanto, kini ya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Premier Jatinegara Jakarta Timur. Namun memang keadaannya sudah berangsur membaik, sehingga seharusnya sudah diperbolehkan pulang pada hari ini. Namun berdasarkan konfirmasi dari pihak Rumah Sakit, diundur hingga besok 2 Oktober 2017. Memang Setia Novanto ini sudah menjalani beberapa kali perawatan begitu ya, dan ini sudah sekitar 14 hari dirawat di sini pasca dilakukan ya katarisasi jantung. Sebelumnya ia pun juga sempat mangkir dari pemeriksaan KPK. Ia mengaku vertigo, kemudian jatuh pingsan dan harus dirawat di Rumah Sakit Silowam, Semanggi, Jakarta Selatan. Namun untuk berpulangnya esok hari, ini sudah terlihat beberapa kegiatan di Rumah Sakit Premier ini. Tadi sekitar pukul 10 pagi terlihat satpam yang memasukkan barang-barang ke dalam mobil berwarna hitam. Dan mobil ini dulunya memang pernah dipakai oleh Setia Novanto saat diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Diketahui memang pada hari Jumat Silam 29 September 2017 lalu, Hakim Tunggal CP Iskandar ini mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Setia Novanto. Hasil dari pra-peradilan ini memang menimbulkan pro dan kontra, namun ini merupakan hasil dari pertimbangan gitu ya, beberapa pertimbangan oleh Hakim ini sendiri. Dimana diantaranya bahwa penetapan tersangka dari Setia Novanto ini seharusnya dilakukan di akhir penyidikan. Ini untuk meninggalkan kesan terburu-buru atau tergesa-gesa dan juga menghormati hak asasi manusia. Selain itu, barang bukti yang disita ini dianggap tidak sah, karena barang bukti ini seharusnya disita ini pada saat penyidikan, bukan pada saat penyelidikan. Selain itu juga bahwa alat bukti yang dianggap ini juga tidak sah, karena alat bukti dari perkara orang lain ini seharusnya tidak bisa dipakai untuk alat bukti dari Setia Novanto. Iya, Niko dan juga Rika. Baik, Anjan Andepina dari Rumah Sakit JETIR, Jakarta Timur.